Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di LLB lele lancar barukah nah di video kali ini gak ada kegiatan saya mau ngotak ngate gobro saya teman teman nah seperti apa yang diotak ngate kita lihat aja ya bentar ini nah ini saya mau butuhkan ini nih ini kan tertutup semua nih ini mau saya lubangi buat naruh speaker speaker ini ini nanti saya colokan di gopro nah ini kan tertutup ini cara yang seperti apa nanti mau saya modifikasi dikit jadi gak perlu beli lagi housingnya jadi housing waterproof ini nanti saya lubangi terus buat naruh mic oke langsung kita praktekan aja oke teman teman modifikasi sedikit yang penting hasilnya memuaskan ya karena ya buatan tangan sendiri gak perlu bagus bagus yang menit berfungsi oke yang pertama bisa teman teman lihat ini micro SD ini masih pakai housing ya terus ini colokan untuk mic nya ya yang ini ini kan coloknya seperti ini nah ini colokan bagian bawah kemudian kalau yang ini gak tahu ini untuk solokan apa mungkin untuk menyambungkan ke PC atau yang lainnya terus bahan yang dibutuhkan adalah solder terus amplas untuk memperhalus sedikit biar gak kasar dan bisa masuk nah yang pertama kita lepas dulu gopro nya seperti ini sebenarnya paling bagus itu dimal ya letaknya nanti di pas bagian mana cuma nanti dikira-kira saja kurang lebih berarti sekitar disini ya berarti kita panasi terlebih dahulu oke ini apa soldernya udah saya panasin bisa terlihat ada kebun-kebun nah untuk antisip untuk antisip sapi antisipasi nah ini taruh disini biar nanti gak jatuh atau mengenai yang lain nah seperti ini nah kita mal terlebih dahulu pakai solder ini ya teman-teman nah ini kita kasih titik terlebih dahulu satu dua lihat teman-teman lihat tiga empat nah kurang lebihnya nanti di area sini yang saya titik oke kita lepas dulu gobro nya takut nanti jadi abu oke kita lepas langsung kita solder ini kita solder pelan-pelan ya teman-teman ini ini bahannya akrilik tapi tebel nah ini kasih kasih rongga dikit oke oke tahan dulu tahan dulu kemudian kita amplas dikit merusak merusak si akrilik tapi masalah masih panas bu ini juga mungkin mungkin nanti kalau agak kasar bisa dibersihkan dengan cutter bagian sini karena kan menonjol nah ini kan menonjol ini kita berhalus lagi oke ini sudah saya siapkan cutter tadi tidak bisa masuk saya cutter dikit cowok di bagian sini dan ini masih belum masuk nah ini belum masuk berarti kita perlebar sedikit lagi kita beri sedikit karena sudah ada jalunya jadi agak mending saja kita buat agak perbesar lagi yang penting ini bisa masuk kita lepas lagi selamat menikmati oke sekarang kita coba tadi agak enggak saya video karena sedikit penyesuaian yang di lubang sini saya perbesar lagi kemudian finishing seadanya dulu nanti akan saya finishing lagi biar lebih sedikit rapi enggak terlalu apa menggembung jadi nanti masuknya agak sulit nah ini kita coba masuk jadi enggak terlalu sulit tadi agak seret jadi penyesuaianya saya perbaiki lagi nah ini kita tutup kita coba pasang terlebih dahulu nanti kita tes oke nah ini nah maksud saya seperti ini teman-teman jadi enggak perlu beli housing lagi yang non waterproof kalau seperti ini kan lebih enak ya satu jam enggak kena di sekitar tombol-tombolnya dan di sekitar sininya jadi sedikit mengurangi lah kalau misalkan nanti buat record atau buat motovlog seperti ini teman-teman nanti tinggal kita finishing lagi nah sekarang kita coba hasilnya seperti apa tanpa mic dengan mic kenapa saya modifikasi seperti ini oke kita coba kita hidupin terlebih dahulu ya nah ini kita hidupin terlebih dahulu kita coba tanpa mic terlebih dahulu ini posisi video kita record kemudian kita ambil suara tes tes 1 2 3 1 2 3 tes 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 kita matikan lalu kita cek kita lihat ini tanpa mic ya bisa teman-teman dengar suaranya kecil banget ya oke sekarang kita coba dengan mic ya hasilnya seperti apa sekeras apa suaranya ini posisi sudah hidup kita tinggal record aja nah ini sudah merah eh bentar bentar nah ini sudah merah kita record tes 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 1 2 3 1 2 3 tes 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 1 2 3 lele lancar barukah tes 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 oke kita matikan kalau kita buka tuh ini dulu kita dengar suaranya nah itu hasilnya suaranya lebih besar lagi ya lebih nyaring jadi nanti untuk record atau buat motovlog itu suaranya bisa lebih jelas dan lebih bersih ya oke gitu aja video singkat dari saya modifikasi housing GoPro ini biar nanti bisa dimasukkan di mic nah ini dibuat semoga bermanfaat video kali ini meskipun gak rapi masalah yang penting bisa digunakan dan berfungsi oke gitu aja jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh